Intro Mudah-mudahan kondisi pasien baik-baik saja Dia hanya mengalami gangguan di kepalanya Akibat kesalahan waktu itu Ya dong Masih, brak Mama Natasha Kenapa kalian disini? Sayang Ini adalah hari pernikahan kamu dengan Natasha Tapi tadi kamu tiba-tiba pusing Terus pingsan Jadi kita bawa kamu ke rumah sakit Iya sayang Tadi tuh aku khawatir banget sama kamu Tapi sekarang aku udah gak khawatir lagi dong Karena kamu udah siuman Akhirnya tanpa Sayang Kita bisa lanjutin pernikahan kita Lihat sayang Natasha sudah pakai gaun pengantin yang cantik sekali Semua orang menunggu kamu Bu, tenang bu, tenang Saya harus habisi Hafiza Halo, saya minta kamu lakukan sesuatu kali Sekap dia di rumah Sekap dia di rumah Tapi awas Tidak boleh ada yang tahu Termasuk anak saya Ibrah Ya Allah Aku akan bawa Hafiza pulang Kasian ya Allah Aku gak akan pernah ngejin dia balik ke rumah itu lagi Hafiza Ibu Hafiza Lebih baik kamu lupakan Ibrah Kalau dia sendiri saja Sudah melupakan kamu sebagai istrinya Mamanya Ibrah itu Ngomong benar nak Kalau kita ini kan orang kecil Gak pantas bersandai sama orang kaya seperti Ibrah Ayo nak, ibu mohon pulang ya nak Enggak, bu Hafiza Bagaimana sekarang keadaan Mas Ibrah Aku juga belum tahu, Rizky Lebih baik sekarang kamu ikut aku Kita masuk Kita lihat bagaimana keadaan Mas Ibrah sekarang Aku udah janji Aku gak bisa ketemu Mas Ibrah lagi Ayo kita masuk Ayo, Hafiza Maaf, maaf, Rizky Maaf, mbak Kita berdua dapat tugas Kita gak boleh biarin Mbak Hafiza masuk ke dalam Kurang inat Bener, mbak Siapa yang nyuruh kalian? Ibu Tadi ibu nelpon katanya kita suruh jaga-jaga, mbak Mendingan kalian pergi sekarang Masalah Hafiza Aku yang gak akan tanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa Ayo, Hafiza Ayo, Hafiza Bokal diomelin ini, Mbak Mas Mampu, Ibrah Ibrah, kamu kenapa, sayang? Ma, kenapa gue pakai Baju pengantin kaya gini? Hari ini adalah hari pernikahan kamu Dengan Natasha Menikah? Bukannya aku udah punya istri, Mbak Kenapa aku menikah dengan wadit lain? Ya ampun, Ibrah Eh Hafiza mana, Mbak? Tidak, 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 Tidak Ibrah Mbak, Tidak, 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 Tidak Hafiza mana? Istri kamu itu sudah pergi meninggalkan kamu Ninggalin aku? Iya Kenapa dinggalkan aku, Mbak? Eh, dengarin dulu Apa yang terjadi sama aku? Dengerin dulu Hafiza? Dengerin dulu Kamu waktu itu mengalami kecelakaan, terus Hafiza itu gak mau susah-susah ngurusin kamu. Makanya dia pergi begitu aja. Tapi untungnya ada Natasha, dia mau dengan setia merawat kamu. Makanya hari ini kalian akan menikah. Iya sayang, aku tuh sedih ngeliat kamu tuh terpuruk banget sama Hafiza. Hafiza, ya aku tahu dulu kamu pernah nolak cintaku. Tapi asal kamu tahu, sampai kapanpun aku akan tetap mencintai kamu. Makanya aku setia merawat kamu, sampai kamu dalam kondisi sekarang. Disini ruangannya Hafiza, ayo kita masuk. Ngapain sih Rizky bawa Hafiza kesini? Aku harus cegah Hafiza menemui Ibrah. Tapi Rizky, aku takut. Eh, masih berani kamu ada disini? Ma, aku yang paksa Hafiza datang kesini untuk liat keadaannya Mas Ibrah. Kenapa kamu paksa dia kesini? Ma, Hafiza itu masih istri saya-nya Mas Ibrah. Denger ya, saya gak akan mengizinkan kamu. Kamu melihat keadaannya Ibrah. Bu, saya mohon. Saya mau ketemu sama Mas Ibrah sebentar aja. Setelah itu saya janji, saya akan pergi dari sini. Rizky, kamu tahan dia disini. Jangan sampai dia ketemu sama Ibrah. Tapi ma, kamu gak usah kembali. Ya? Halo? Ya? Hafiza, kamu yang sabar ya. Aku akan temani kamu disini. Sampai kamu bisa ketemu sama Mas Ibrah. Makasih ya Rizky ya. Eh, ibu. Kalian ini, kalian disuruh datang untuk membawa pergi Hafiza. Nah itu dia, ibu. Tadinya kita udah mau bawa Hafiza. Eh, nol Rizky dateng. Pakai ngelang-ngelanginnya kita gak berani, ibu. Buat apa? Saya minta tolong sama kalian untuk bawa Hafiza kalau kalian gak bisa. Pokoknya saya gak mau tau ya. Kalian cari kesempatan untuk menangkap Hafiza. Kemudian dimasukkan ke gudang belakang rumah saya. Pokoknya saya gak mau Ibrah ketemu dengan dia. Ngerti gak? Ngerti, ibu. Iya, iya. Siap. Segera laksanakan, ibu. Saya akan bawa Hafiza. Eh, udah cepet. Iya, iya. Ayo kita masuk. Tapi Rizky, aku takut kalau ibu marah lagi gimana. Hafiza, udahlah. Justru dengan kamu ketemu sama mas Ibrah, kamu bisa bantu kulihkan ingatannya kembali. Mbak Rizky, maaf. Kami harus bawa Mbak Hafiza. Kami hanya jalan keperintah. Cepat dibawa perempuan ini. Ayo, Mbak. Mbak, 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 Mbak. Kamu masuk, dulu si kakakamu. Bu, tolong. Lepasin, bu, bu. Ikut. Ayo, Lepasin. Hei, ikut. Ayo, Lepasin. Pak, apa ini? Pak, tolong Pak. Mereka berdua mau menculik anak saya. Tolong Pak. Maaf, Bapak jangan ikut campur. Kami berdua ini polisi. Orang ini telah melakukan pencurian. Jadi kami tangkap. Bang, kamu sudah fitai ya. Bang, Mbak, Mbak. Mereka mau menculik, Pak. Atau saya tangkap juga. Karena telah menghalangi tugas kami. Ayo. Eh, Lepasin. Lepasin, saya. Ibu, ibu, ibu. Ibu. Pak, tunggu, tolong Lepasin saya. Diam. Tidak, Pak. Jangan turun saya di sini, Pak. Saya minta tolong. Tolong pasin saya. Lepasin saya. Ayo diam, enggak lo. Niket dia. Diam. Tolong. tolong pak tolong diam bisa diam gak tolong pak saya mohon jangan kerusain disini dia percoba loh gak ada yang lokal dengar juga pak tolong pak jangan tinggalin saya disini pak saya mohon pak tolong pak pak saya mohon pak tolong guru sayang pak lupakan habisa dia sudah pergi enggak mak aku harus ketemu sama istriku mak kalian akan menikah enggak mak aku udah punya istri aku gak mau menikah lagi ibra kamu masih sakit aku harus ketemu mak bisa dokter anak saya kabur dokter habisa ibra habisa dimana kamu habisa ibra mama kan sudah bilang sama kamu habisa sudah pergi meninggalkan kamu gak mungkin habisa gak mungkin melakukan itu habisa gak mungkin ninggalin aku habisa eh denger dulu mama kamu belum kenal dia kamu belum tahu sifat dia dia tidak mau merawat kamu makanya dia pergi meninggalkan kamu aku gak percaya habisa itu sangat mencintai aku aku gak percaya dia tidak cinta sama kamu makanya dia pergi ma habisa cinta sama aku aku juga cinta sama dia aku gak percaya dia ninggalin aku habisa keluar ini aku sayang kamu harusnya menikah dengan Natasha bukan dengan anak tukang cucer itu dia mama aku tidak aku tidak aku tidak aku tidak aku tidak aku tidak aku tidak